Misal diduga akan tawuran 8 pelajar SMK di Kabupaten Cianjur diamankan jajaran Samabta Pores Cianjur usai kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Satuan Samabta Pores Cianjur mengamankan 8 pelajar SMK yang sedang nongkrong di Jalan Raya Bandung, Tugu Pramuka, Kabupaten Cianjur. Salah salah satu siswa kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Menurut pengakuan siswa, sajam tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada siswa dari sekolah lain, meski begitu siswa tidak dibenarkan membawa sajam. Menurut Kasat Samabta Pores Cianjur, AKP Yudi Suharjo, untuk menghindari terjadinya aksi tawuran satu siswa yang kedapatan membawa celurit diamankan petugas bersama 7 orang pelajar lainnya saat berkumpul di Jalan Raya Bandung, Desa Sabandar, Kecamatan Karang Tengah. Diduga kedelapan siswa tersebut akan melakukan aksi tawuran dengan pelajar lainnya. Tim Patroli Perintis Presisi setelah mendapatkan laporan dari warga masyarakat, segera mendatangi TKP dan ditemukan di lokasi bahwa ada 8 orang pelajar SMK, salah satunya membawa senyata tajam, celurit, Alhamdulillah kita bisa gagalkan untuk aksi berikutnya, yaitu aksi tawuran. Dari 8 siswa yang diamankan, 7 orang siswa sudah dipulangkan. Namun 1 orang siswa yang membawa sajam masih dalam pemeriksaan karena terkena undang-undang darurat. Heri Setiawan, Bandung TV